Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sholallahu alaihi wassalam, wa'ala lihi wa sohbihi wa mawala. Good morning everybody, how are you? Pada kesempatan kali ini, kembali Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin menyampaikan yang ada di buku paket tentang chapter 5, It's a Beautiful Day. Karena itu, perhatikanlah penjelasan Pak Guru, dan Pak Guru minta agar kamu tetap semangat di dalam belajar, jangan putus asa, sehingga kamu insya Allah akan bisa mengerti dan memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembahasan materi chapter 5. Dalam chapter 5 ini, kamu bisa melihat kompetensi dasar atau KD-nya, yaitu pada pengetahuan 3.5, itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis, yang melibatkan tindakan, memberi, dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan B, dan ACB. Kemudian keterampilan, yang hendaklah kamu bisa, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, disebutkan, yang 4.5, adalah, menyusun teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis sangat pendek, dan sederhana, yang melibatkan, tindakan memberi, dan meminta informasi, terkait sifat-sifat orang, binatang, dan benda. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang benar, dan sesuai konteks. Kemudian, apa yang akan kita pelajari, dalam chapter 5 ini, dalam bukit teks, dijelaskan, yaitu, yang akan kita pelajari, untuk meminta, dan memberikan informasi, berkaitan, dengan kualitas, orang, manus, dan percayaan, supaya mengetahui, 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 atau menerima, atau menerima. Kita akan belajar, meminta, dan memberi informasi, yang berkaitan, dengan kualitas orang, binatang, dan benda, agar bisa mengenal, menilai, dan, memujinya. Nah, sekarang kamu lihat, dalam buku itu, ini di sini, digamparkan, ada berapa, gambar siswa, yang sedang, belajar, di, taman. Mereka mengatakan, yang satunya, there are garbage, can't do, we can keep this, park green. Ada sampah, kaleng juga di sini, kita, bisa menjaga, taman ini, dengan bersih. Temannya, yang lain mengatakan, I like studying here, the weather is nice, it's a beautiful park. Saya suka, belajar di sini, cuacanya, bagus, ini adalah, taman yang indah. Kemudian, yang lain mengatakan, look, there are butterflies, lihat, ada, ada, kupu-kupu. Kemudian, temannya, mengatakan, they're pretty, kupu-kupu itu, indah. Dan temannya, mengatakan lagi, this park is shady, and the flowers are colorful, I like this park. Taman ini, teduh, dan bunga-bunganya, berwarna-warna. Saya suka, taman ini. Kemudian, temannya, juga mengatakan, I do too, this is a wonderful park. Saya juga suka, ini adalah, taman yang, mengakumkan. Dan dari, gambar itu, dan persakapan yang ada dalam, gambar tersebut, ini, dibuat, dalam bentuk, dialog. Mereka, itu, diumpamakan, namanya, Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan, Udin. Dialog tadi, ditulis di sini, seperti yang tadi, Pak Guru sampaikan. Siti mengatakan, ini, This park is steady, and the flowers, akal pur. I like this park. Dina, menjawab, I do too, this is a wonderful park. Edo, look, they are butterflies, Dayu, they are pretty. Beni, they are garbage, can. They are garbage can too, we can keep this park clean. Itu adalah ucapan Udin Nah sekarang coba kamu pelatihan dengan teman-temannya Membuat kalimat-kalimat sederhana berdasarkan dialog yang disampaikan oleh para siswa tadi Lihat di dalam buku itu According to the student, the mark has the following good qualities Jadi menurut para siswa tadi Coba kamu tandai dan kamu tulis hal-hal yang ada di dalam persakapan tadi yang memiliki kualitas baik Contohnya, number one This park is shady Taman ini adalah teduh Kemudian coba kamu cari kalimat-kalimat lain dalam dialog tadi yang menunjukkan good qualities seperti contoh ini Kemudian, city likes the park because blank Siti suka taman itu karena apa dijelaskan Yaitu contohnya, the park is shady Taman itu teduh Kemudian kamu coba cari kalimat lain yang seperti ini Kemudian, Udin likes studying in the park because blank Udin suka belajar di taman ini karena apa? Maka jawabannya ditulis the weather is nice Cuacanya bagus Nah, coba kamu cari kalimat-kalimat lain yang seperti ini di dalam tag itu Nah, kemudian lihat gambar ini Di sini ada tiga orang siswa sedang berada di ruang kelas Yang satu mengatakan Wow, your classroom is clean and tidy Nothing is dirty and messy Wah, kelas kamu itu bersih dan rapi Tidak ada kotor dan jorok atau tidak bersih Yang satu berkata thank you, terima kasih Nah, kemudian coba perhatikan gambar ini Ini mereka berada di tempat untuk berolahraga, badminton Nah, satu mencoba mengatakan Our school yard is very large We can play badminton and do many other activities here Alaman sekolah kami sangat luas Kita bisa bermain badminton dan banyak melakukan aktivitas lainnya Nah, temannya menjawab Yes, it's big enough for the activities Ya, ini cukup besar untuk melakukan berbagai aktivitas Nah, ini contohnya Kamu bisa praktek dengan temannya Melihat suatu ruangan Kemudian, kemudian kamu bisa berlatih Berbicara dengan memberikan komentar kamu Tentang tempat, ruang yang kamu ada di situ Kemudian, ini contoh lagi Lihat dua orang siswi Sedang berada di depan rumah temannya Nah, di situ ada mobil Maka temannya berkata Wow, your car is very nice, Siti Wah, mobil kamu Ini sangat bagus, Siti Maka Siti menjawab Thank you It's an old car But it's very fast Terima kasih Mobil itu Adalah mobil yang Sudah tua Tetapi Sangat cepat Kemudian Coba kamu lihat dalam gambar ini Ini juga ada Dialog Ada dua orang siswa Sepertinya sedang belajar Ketika belajar Temannya membunyikan musik terlalu kelas Sehingga temannya berkata The music is too loud I can't study with this loud music Musiknya terlalu keras Saya tidak bisa belajar Dengan suara musik yang keras Temannya Mengatakan Sorry, I'll turn down the volume Baiklah Maaf Aku akan mengecilkan Volume-nya Ini contoh persangkapan seperti itu Kalian bisa juga praktek dengan Teman-temannya Kemudian ini ada juga Kabar Yaitu dua orang siswa Yang satu Sedang belajar Dan mungkin Luang kelasnya gelap Sehingga mengatakan It's dark here I'll open the curtain Disini gelap Saya akan buka Cardinnya That's a good idea Thank you Wah ini dayam Bagus Terima kasih Nah seperti itu anak-anak Berlatih Berbicara bahasa Inggris Walaupun dari hal-hal yang sederhana Cepatlah kamu lakukan Sehingga kamu akan bisa Kemudian anak-anak Pada halaman selanjutnya Disitu Latihan juga membuat Kalimat Seperti contoh ini What do they say about the thing? Apa yang mereka katakan tentang Benda-benda itu Maka disitu dicontohkan Dayu size Lina's classroom Is clean and tidy Dayu mengatakan Ruangan kelas Lina Adalah bersih Dan rapi Kemudian Yang kedua Benny size Their school yard Is very large They can play badminton And do many other activities There Benny mengatakan Bahwa halaman sekolahnya Sangat luas Mereka Bisa bermain badminton Dan melakukan Banyak kegiatan lainnya Disana Nah coba Kamu juga membuat Kalimat-kalimat seperti itu Ketika kamu Mengunjungi tempat Atau Berbicara masalah benda Cepat Komentari benda itu Dan kamu tulis dalam Bentuk Bahasa tulisan Seperti ini Tambahkanlah Kalimat size Ya Ini seperti Kalian pernah belajar Dalam kalimat Tak langsung Nah cobalah Kamu kerjakan Itu Masih ada Nombor 3 4 5 6 7 Kemudian Ini ada Tekst sederhana Yaitu tentang At school Di sekolah Edo mengatakan Siti Siti Your house Is far From your school But you always Come on time Siti Rumah kamu Jauh dari sekolah kamu Tetapi kamu selalu Datang Tempat waktu Maka Siti menjawab I always Go to school At 6 am That's why I'm never late Saya selalu pergi Sekolah Jam 6 Oleh sebab itu Mengapa Saya tidak pernah Terlambat Nah coba kamu buat Tekst Berikutnya Yaitu In Lina's room Di ruangan Lina Di sini Dijelaskan Yaitu Siti dan Lina Ini sedang Berada di Kamarnya Lina Kemudian Siti berkata Lina Your room Is very unique It has Ving With many Different colors And shape Lina Kamar kamu ini Sangat unik Kamarmu Memiliki Benda-benda Dengan Warna-warna Yang Banyak Berbeda Dan bentuknya Dan Lina menjawab Yes That's right It has Two pink chair Or bed Rectangle table Ya benar Wang ini memiliki Dua kursi Berwarna pink Sebuah Tempat tidur Merah Dan Sebuah Meja Persegi Panjang Dan Siti mengatakan And round table And blue bookshelf Dan sebuah Meja Bundar Dan rak Buku Berwarna Biru Dina mengatakan You're right I never Realize That my room Is very colorful And has Many things With different shapes Kamu benar Saya tidak pernah Menyadari bahwa Ruangan saya ini Sangat berwarna-warna Dan memiliki Banyak benda Dengan Bentuk-bentuk Yang berbeda Nah sobalah Kamu membuat Dialog Seperti ini Yang sederhana Dengan Teman kamu Yaitu tentang Memberikan Komentar Membuat kalimat Tentang kamar Kamu Ya Seperti Contoh ini Kemudian Ini ada teks Yaitu In Benny's Living Room Di Ruang Tamu Benny Itu Benny Udin Edo Dua orang ini Berdialog Udin Benny Your couch Is very comfortable Benny Dipan kamu itu Sangat nyaman Benny menjawab Thank you I like this couch Terima kasih Saya suka Dipan ini juga Edo mengatakan And I like the color Dan saya suka Warnanya Udin Yeah I like dark brown Ya Saya suka Warna Coklat Tua Juga Dan Edo mengatakan And you have a very big TV It's our son Dan kamu juga memiliki Sebuah TV Yang sangat besar Itu adalah Sangat Mengagumkan Kemudian Berikutnya Ini adalah Contoh Dialog Dalam ruangan Siti In Siti's kitchen Siti dan Lisa Edo Siti mengatakan Sorry guys The kitchen Is small It's not Comfortable For all of us Maaf orang Dapur ini Chill Ini tidak nyaman Untuk Kita semua Bisa mengatakan It's okay I think It's very Nice kitchen Look at Look at This purple This rag It's very cute Okay Baiklah Saya kira Ini Dapur yang Sangat Bagus Tihatlah Rak piring Yang berwarna Ungu ini Raknya Sangat manis Edo mengatakan Yes And everything Is very well Organized It's a very neat Kitchen Ya Semuanya Adalah Diatur Dengan sangat Baik Ini Adalah Dapur yang Rapi Kemudian Halaman berikutnya We know From the Confer session Kita tahu Dari Percakapan itu One Siti's house Is far From Her school But he always Comes on time She's never late Because he goes To school At 6 am Rumah Siti Jauh dari rumahnya Tetapi dia selalu Datang tepat waktu Dia tidak pernah Terlambat Karena dia Berangkat ke sekolah Jam 6 pagi Nah Cobalah Kamu buat Kalimat-kalimat Seperti itu Pada Number 2 Sri Dan Po Seperti contoh Di atas Kemudian Ini juga Contoh Membuat Kalimat-kalimat Sederhana Yaitu Tentang My house Rumah Saya Jadi kamu bisa Menulis Keadaan rumah Kamu Dengan Kalimat-kalimat Yang sederhana Seperti Contoh ini This is my house It is small I like it Because it is nice Number 1 The living room is small The TV is very big The room is always clean and comfortable Ini adalah Ruang Rumahku Rumahku kecil Saya suka rumah itu Karena Bagus Tambahkan The living room is small The TV is very big The room is always clean and comfortable Ruang tamu itu kecil TV-nya sangat besar Ruangan itu selalu bersih Dan menyenangkan Kemudian Coba kamu Lengkapi Untuk Number 2 3 4 5 Sampai 6 Tentang Rumah kamu Kamu bisa menerangkan Menulis ruangan-ruangan Yang ada di Rumah kamu Kemudian Tuliskan Bagian Isinya Coba kamu lihat Dalam halaman berikutnya Di sini ada gambar Dua orang Mereka Salah satunya Pertanya Edo Your dog has fierce ace Edo Anjing kamu itu Memiliki mata yang gelap Galap But He is actually very friendly And playful Tapi Anjing itu sebenarnya Sangat ramah Dan Suka Bermain Dan Kamar berikutnya Lina Dan temannya Temannya mengatakan Lina Your rabbit is white Like snow And she is very cute Lina Kerinci kamu itu Putih Seperti salju Dan Dia Sangat Manis Cantik Ya Benar Kemudian Kamu lihat Juga Dalam gambar ini Ada Persahapan Ya Dua orang Udin Your cat Is adorable Is she very Hevy Udin Kucing kamu itu Sangat Manis Dia Sangat Berat Yes Is Kemudian Dialog Satunya lagi Siti Dan temannya Siti Your hamster Have very Lajik Siti Hamster kamu Miliki Berat Mempunyai Pipi yang Sangat besar Yes Yes Yeah They do Betul They eat A lot Mereka Makan Banyak Kemudian Kemudian Coba kamu lihat Pada hal Berikutnya Disitu Ada Latihan Juga Buat Kalimat Yaitu What do they say About the thing Apa yang mereka katakan Tentang benda-benda itu Number one Benny says Edo's dog Has fierce eyes But Edo says That His dog Is friendly And playful Benny mengatakan Bahwa Anjing Edo Memiliki Mata galak Tapi Edo mengatakan Bahwa Anjingnya Adalah Ramah Dan Suka Bermain Coba Kamu Teruskan Untuk Number Two Three Four Five Seperti Contoh Di atas Sehingga Kamu bisa Berarti Membuat Kalimat-kalimat Seperti itu Kemudian Ada tag Pada Situation One Dialog Antara Lisa Dan Dayu Bisa mengatakan Dayu Do you have Any pets Dayu Apa kamu punya Binatang Biaran Dayu Menjawab Yes I do Ya Saya punya I have Two cats Saya punya Dua ekor Kucing Bisa mengatakan I love Cat Saya suka Kucing-kucing What do they look like Seperti apa Kucingnya Dayu menjawab They're Very little Mereka sangat Kecil They're Babies Mereka masih Bayi Very cute One Sangat Manis They have Grey Fire Mereka 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 Matanya Besar And Each Of Them Has A Pink Nose Dan Salah Satu Di Antara Mereka 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 Dan Lisa Menjawab Wow I can Imagine How Cute They are Wah Saya bisa Bayangkan Bagaimana Manisnya Mereka Kemudian Dalam Situation True Ini ada Dialog Antara Benny Siti 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 Rumah Kamu Sangat Bersih Dan Rapi Siti Menjawab It Nice To Have A Clean And Tidy House Ya Sangat Baik Memiliki Rumah Yang Rapi Dan Bersih It Can Also Keep Cockrets And Mice Away Bisa Terjaga Dari Kecua Dan Tikus I Don't Like Clean And Tidy Places You Know Mereka Tidak Suka Tempat Tempat Yang Rapi Dan Bersih Tau Kamu Ya Dan Benny Mengatakan You Right I Will Keep My House Clean And Tidy I Don't Want To Have Cockrets And Mice In My House Kamu Benar Saya Akan Menjaga Rumah Saya Bersih Dan Rapi Juga Saya Tidak Ingin Memiliki Kecua Dan Tikus Di Rumah Saya Dan Kita Lihat Dalam Dialog Situa Sensri Antara Edo Dan Udin Edo Mengatakan Have you seen Real monkeys Udin I mean Not on TV Or in a magazine Pernah Pernah Kamu melihat Monyet Secara Nyata Udin Maksud Saya Bukan Di TV Atau Di Majalah Udin Menjawab Yes I Have Ya Saya Pernah Edo Mengatakan What Are They Like Seperti Apa Monyet Monyet Itu Udin Mengatakan They're Very Friendly And Playful Mereka Sangat Ramah Dan Suka Permain Edo Mengatakan Wow That's Interesting Because As far As I Know Not All Monkeys Are Friendly I Want To See One Wah Sangat Menarik Sebab Sepanjang Saya Tahu Tidak Semua Kerah Itu Ramah Saya Ingin Melihat Salah Satunya Juga Kemudian Dalam Siga Sunfo Ini Ada Dialog Antara Siti Dan Dayu Siti Mengatakan Dayu Do you Often Go To The Traditional Market On Weekend Dayu Apakah Kamu Sering Pergi Ke Pasar Tradisioner Pada Akhir Pekan Dayu Jawab Yes I Do Ya Saya Sering What Is It Like Seperti Apa Pasarnya Is It Very Krodit Pasarnya Sangat Sesak Dayu Mengatakan Yes It Is Ya Benar You Better Go On Weekday Kamu Bisa Lebih Baik Pergi Pada Hari Kerja Siti Menjawab Oke Thank You Baiklah Terima Kasih Sekarang Sampai Pada Refleksi Now We Know How To Describe Things Places Animal And People Sekarang Kita Tahu Bagaimana Menggambarkan Benda Tempat Binatang Dan Orang Nah Cobalah Kamu Simpulkan Dan Kamu Isi Dari Latihan Latihan Itu My Room Is Apa Dan Sebagainya Dan Lihatlah Simpulan Ini Now We Know To Ask For Information On Physical Appearance We Use What Does What Do Sekarang Kita Tahu Untuk Meminta Informasi Mengenai Penampilan Fisik Kita Menggunakan Kata Kata Tanya Question What Yaitu What Does Kemudian What Do Kemudian To Ask For Information On Physical Appearance Behavior And Character Use What Is What Are Untuk Meminta Informasi Penampilan Fisik Kelakuan Dan Sifat Maka Kita Menggunakan What Is Dan What Are Dan Contoh Dalam Kalimat What Does He Look Like Jawabannya He Is Tall Big Body And Big Eyes Seperti Apa Dia Tinggi Badannya Besar Dan Matanya Besar What Does He Look Like Seperti Apa Dia Rupanya He Is Tall Big Body And He Has Black Eyes Dia Tinggi Badannya Besar Dan Dia Miliki Mata Hitam Nah Itu Dengan Pola What Does Itu Adalah Untuk Menanyakan Penampilan Fisik Nah Sekarang Kita Perhatikan Contoh Yang Ada Di Bawahnya Itu What Is He Like Seperti Apa Dia He Is Friendly And Helpful Dia Ramah Dan Suka Menolong What Is He Like Seperti Apa Dia She Is Friendly Helpful And Kind Hearted Dia Ramah Suka Bantu Dan Baik Hati Nah Ini Kalau Kita Ingin Menanyakan Tentang Bisa Penampilan Fisiknya Kelakuannya Atau Sifatnya Kita Menggunakan Pola Seperti Itu Baik Kita Teruskan Perhatikan Dialog Dialog Ini Yaitu Ad Lezu Di Kebun Binata Di Sini Dialog Antara Siti Lina Beni Udin Siti Mengatakan Look at The Giraff They Have Curly Eyeless Lihatlah Jerapa Itu Mereka Miliki Bulu Mata Yang Griting Yes They Do Their Eyeless Adorable Ya Benar Bulu Mata Mereka Lintah And Look at The Zebras Lihatlah Zebra Itu They Have Black And White Strips On Their Body Mereka Miliki Stripe Atau Blank Blank Warna Hitam Pada Badannya Guys Do You Know That Each Zebra Has Different Pattern Guys Tau Kamu Apakah Masing Masing Zebra Itu Miliki Pola Yang Berbeda They Do That's Very Interesting Ya Benar Itu Sangat Putih Look at The Eleven Lihatlah Gajah Itu They Are Huge Mereka Sangat Besar Yes They And Look at The Tiger Ya Betul Dan Sekarang Lihatlah Rumah Itu Mereka Punyai Sharp Gigi Putih And Other Have Powerful Ledge Dan Memiliki Kaki Yang Sangat Kuat Nah Coba Selanjutnya Kamu Mengerjakan Tugas Yang Ada Dalam Hal Hal Berikutnya What Do They Say About The Animal Apa Yang Mereka Katakan Terhadap Binatang Itu Contohnya Siti Says Mengerjakan Gigi Siti Mengatakan Bag Gigi Itu Memiliki Bulu Mata Keriting Nah Sekarang Kamu Coba Meneruskan Untuk Mengisi Seperti Itu Pada Nomor 6 7 8 9 20 11 12 Oke Terima kasih Terima kasih Tidak 2 See you later in the next meeting. I beg your pardon. Assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh. selamat menikmati